Intro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya udah jawab salamnya Min Nah untuk kelas 1 Kita sudah sampai page 10 Page 10 Ada apa aja di halaman 10 ini? Oke di halaman 10 ini Ada percakapan Lihat Teman-teman kalian sedang bercakap-cakap ya disini Siapa saja kalau begitu yang bercakap-cakap? Oke langsung aja ya Nah biasa kan ya sebelum melihat soal Kita harus membaca dulu perintahnya Perintahnya apa? Let's listen Mari dengarkan Nah untuk kalian yang sudah punya handphone di rumah Coba klik kode barangkode-nya disini ya Di sebelah kiri tangan misi Nah kalian bisa loh dengarkan langsung Prodentationnya dari English American Wah senang banget ya bisa mendengarkan orang Englishnya langsung berbicara Oke ya sekarang misi ya Oke yang pertama Good morning My name is Made What is your name? Nah coba sekarang kita lihat bagian FB Nah yang FB ini nih Good morning Made My name is Titus Tidus Halo Made I am Lani Nah berarti yang bercakap-cakap Tadi siapa aja? Yang pertama adalah Made Yang kedua Titus Yang terakhir Yang terakhir adalah Lani Oke Nah kemudian coba lihat bagian bawahnya Disini ya Yang gambar kedua Lalu ada siapa saja sih yang bercakap-cakap? Oke Kita lanjut ya Nah kalian coba fokus Disini Di warna hijau Green Oke green Good afternoon I am Ratna Who are you? Good afternoon Ratna I am Anton Nah yang sebelah sini Yang bawah sini ya Yang bawahnya ada lagi nih Yang kotaknya warna ungu Yang kotaknya warna purple Purple itu ungu ya Nah yang kotak warna ungu ini I am Titus Kemudian kita lihat kotak yang warna orange Nah yang di warna orange ini Hai Anton Hai Titus Oke Oke Seperti itu ya Nah coba kalian lihat page 11 Ada apa di page 11 Nah disini ada good evening Titus Yang warna hijau Kemudian yang berwarna pink Good evening Made Coba kita fokus sekarang ke bawahnya yang di gambar bawah sini ya Good night mom Good night Sudah berapa kata tadi yang kita petajari Yang pertama adalah morning Oke Yang kedua Yang kedua apa? Yang kedua Good afternoon Kemudian apa lagi? Good evening Kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah good night Kita konsen ke empat poket tadi ya Yang pertama adalah good morning Good afternoon Kemudian good evening Yang terakhir adalah good night Nah good morning itu apa? Good morning itu selamat pagi Kemudian good afternoon itu apa? Good afternoon itu adalah selamat siang Nah biasanya kalian mengucapkan ketika kalian puno sekolah Atau sedang bermain-main ya Kemudian good evening Good evening itu sudah sore Tapi alat-alatnya ke agam malam ya Tapi di ucapkan sebelum tidur Nah kalau kita mau tidur Kita mau mengucapkan apa? Good night Nah tadi siapa yang mengucapkan selamat tidur? Mama ya Good night Good night Mama mengucapkan good night kepada siapa ini? Kepada Lani Karena Lani mau tidur Coba kalian bisa ya praktekkan di rumah masing-masing Karena mudah banget Untuk selanjutnya Dan coba kalian lihat halaman 12 Page 12 Ada apa? Di page 12 Nah apa nih perintahnya? Lihat di G Let's listen and practice Hmm coba ya Ayo kita praktekkan bareng-bareng Kalian ikuti ya di rumah ya Good morning My name is Made What is your name? Hmm Good morning Made My name is Titus Hello Made I am Lani Good afternoon brothers Sekarang kalian coba lihat Nomor 2 Di sini ada yang berwarna Biru Berwarna Pink Kemudian berwarna Orange Oke yang pertama Good afternoon Rednya How are you? Good afternoon I am Anton I am Titus Good evening Titus Good evening Mbak Dek Kemudian yang terakhir Nomor 4 Good night Rani Good night Mbak Nah sudah ya Kemudian coba kalian lihat Halaman 13 Coba di halaman 13 ini judulnya apa? Hah? Ya benar banget judulnya let's make Coba kalian pasang-pasangkan antara gambar yang di sebelah kanan sini dengan kalimat yang sebelah kiri Nah yang di sebelah kanan ini ada gambar Nah ini ada kalimat yang berwarna hijau Ya Yang pertama gambar apa tadi? Oke gambar Tidur ya Apa sih yang diucapkan sebelum tidur? Hmm apa ya kira-kira? Oke tadi sudah ya Nah kemudian ada yang nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 ini apa? Ada gambar sedang bermain Nah biasanya kalian itu main di pagi hari Di siang hari atau di sore hari Hmm atau di malam hari ya Kalian pasangkan sendiri ya Nah kemudian Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Coba kalian lihat Di sini ada gambar Ada gambar guru Nah dan bersama murid-muridnya Iya Kemudian coba kalian untuk memastikan lagi ya Ini kan sudah ada nih gambarnya jelas Ibu guru Kemudian murid Oke Selanjutnya ada gambar apa lagi? Di gambar sini Ya benar ada gambar jam Nah arah jam ini Mengarah ke jam berapa teman-teman? Iya benar Arahnya di jam Jam 8 Ya kira-kira ini jam 8 pagi Atau jam 8 malam ya teman-teman Ya biasanya kalian itu belajar di sekolah Jam 8 pagi Atau jam 8 malam ya Boleh dipilih ya disini ya Nah kemudian disini yang terakhir Nomor 4 Ada gambar Apa nih Mungkin ayahnya ya Menurut mis Disini ayah Kemudian ada mamahnya juga Yang di tengah-tengah ini ada anaknya perempuan Nah tetapi Gambarnya terang ya Gambarnya terang itu bukan berarti siang loh Karena apa? Karena disini ada Nah coba kalian lihat di atas gambarnya disini Ada yang berwarna putih Hmm itu gambar apa ya teman-teman? Gambar apa ya? Bener ini gambar bulan Tapi bulannya cuma setengah Ya seperti bulan sabit ya Tetapi kondisinya Atau situasinya Ini belum mau tidur Tetapi malam nih Karena apa malam? Karena ada bulannya Mulannya cuma setengah Jadi ini gambarnya Mengdeskripsikan siang Malam Atau sore Ayo Ya kalian tarik garis ya Nomor 1 Di kotak mana pasangannya? Good morning kak? Apa good night? Atau good evening? Oke thank you ya Mudah-mudahan Kalian senang Dengan videonya miss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!